Ini dia nih, si robot check-in. Lewat si robot ini, nantinya penumpang di Bandara Ngurah Rai tidak perlu lagi berlama-lama antre di loket check-in. Lewat kendali jarak jauh, si robot ini akan menuju titik antrean penumpang. Nah, sistem ini hampir sama dengan mesin self-check-in yang sudah ada. Namun bedanya mesin ini akan menghampiri penumpang secara otomatis. Diharapkan dengan pemanfaatan smart airport technology dapat memberikan pelayanan berkesan bagi penumpang di Bandara Ngurah Rai. Betul banget, Tom. Apalagi trafik penumpang di Bandara Ngurah Rai ini cukup tinggi nih. Ada sekitar 21 juta penumpang di tahun 2017. Ini akan membantu mengurangi antrean penumpang pada saat check-in. Jadi tadi dijelaskan oleh ekspertnya di sini bahwa alat ini akan mengarah ke area tertentu di mana di situ kelihatan ada antrean yang banyak. Sehingga dengan mereka alat ini menekat, dia akan melaksanakan check-in.